Laskar Merah Putih, LMP, Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar, Desa Kepolisian Resort, Polres, Kabupaten Mamuju Tengah, Mateng, dan Kepolisian Daerah, Polda, Sulbar tertipkan puluhan tambang diduga ilegal beroperasi di Mateng. Hal itu disampaikan Kepala Markas Daerah, Kamada, Sulbar, Al-Ghazali kepada Tribun Sulbar.com saat ditemui di kediamannya, Desa Topoyo, Kecamatan-Kecamatan Topoyo, Mateng, Selasa, 15 Oktober 2024. Ia mengungkapkan, berdasarkan data LMP hanya ada 22 tambang di Mamuju Tengah memiliki izin. Sementara, tambang beroperasi diduga tidak memiliki izin resmi sangat banyak, terkhusus tambang penyuplai kebutuhan material pembangunan proyek nasional, PSN, Bendungan Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Ghazali menyebutkan hasil penelusuran LMP Sulbar ditemukan 7-7 tambang beroperasi. Berdasarkan data kami himpun, ada 7 tambang beroperasi di Salulekbo, 3 diantaranya mengantongi izin, sementara 4 lainnya tidak, bebernya. Menurutnya, dampak aktivitas penambangan diduga ilegal tersebut berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Seharusnya sudah bisa dinikmati masyarakat Mamuju Tengah, khususnya warga Desa Salulekbo, untuk alokasi anggaran perbaikan jalan dan sebagainya. Selain Polres Matang, kami juga meminta kepada jajaran Polda Sulbar untuk turun melakukan penertiban tambang, tambang yang selama ini beroperasi ilegal di Desa Salulekbo, pungkasnya. Pihaknya juga mendesak Dinas Energi Sumber Daya Mineral, ESDM, Provinsi untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap tambang di Desa Salulekbo. Harapan kami, pihak terkait ESDM agar memberikan blacklist terhadap oknum pelaku penambangan ilegal agar memberikan efek jera, harapnya. Dirinya juga mengkhawatirkan beberapa penambang yang memiliki izin, namun ternyata di lapangan diketahui beroperasi di luar dari konsesi penambangan. Ia juga meminta para penambang untuk mengikuti aturan yang ada. Terakhir, Ghazali meminta pihak penerima material tim pelaksana proyek bendungan untuk lebih selektif memvalidasi asal-usul material. Tidak boleh serta-merta, asalkan ada barang di suplei langsung kita terima kuncinya. Yang dapat saya jelaskan sedikit di sini terkait masalah dapat tentunya adalah kerugian negara yang ditimbulkan. Misalkan penerikan pajak yang tidak masuk ke pandangan daerah yang seharusnya itu, ketika itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang sebenarnya, tentu masyarakat bisa merasakan manfaatnya apabila pajak itu tersalukan dengan baik. Nah yang kedua, terkait masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah, ini kan tidak melalui pengkajian dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang kita khawatirkan dengan pengamatan kita, cuaca di Maulis Tengah itu kan kadang-kadang bisa berubah sewaktu-waktu. Nah yang kita khawatirkan adalah, jangan sampai nanti ini bisa mengakibatkan bencana alam, misalkan banjir atau bagaimana, karena tidak melalui pengkajian yang sesuai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya. Kalau yang saya, hasil penelusuran saya, khususnya di wilayah Saulebo. Wilayah Saulebo, berdasarkan data yang saya dapatkan secara resmi dari Dinas terkait, masalah Dinas Perizinan, hanya ada tiga setahu saya di situ, untuk pertambangan sirtu. Namun fakta yang resmi, namun fakta yang memiliki izin, namun fakta di lapangan, setelah saya turun ke bawah, ada beberapa aktivitas penambangan yang saya cek langsung bersama dengan Pabung, Pabung Pada di Lekol Puhari, waktu kemarin itu, ada beberapa titik yang memang saya temukan yang tidak berizin, dan ini sudah berlangsung lama, jadi saya mohon perhatiannya kepada pihak kepolisian, khususnya Bapak Kapolda, kami minta tolong Pak, kalau bisa, untuk lebih ketat diawasi ini Pak. Terima kasih.